Pemirsa Penyekatan Ruas Jalan pada Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4 di Kabupaten Banyumas Penyekatan Ruas Jalan pada Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 di Kabupaten Banyumas Kasat Gas 7 PPKM Polarista Banyumas AKP Manggala Agung mengatakan Penyekatan jalan akan dikurangi dari 24 menjadi 14 titik Penyekatan di Ring 3 dilakukan di Ajebarang dan Tambak Kedua lokasi yang menjadi akses masuk Kabupaten Banyumas itu akan dijaga tim gabungan selama 24 jam Kemudian untuk Ring 2 akses masuk Kota Purwokerto penyekatan dilakukan di 4 titik Yaitu di Simpang Kalibogor, Simpang Tanjung, Simpang Taman Rekreasi Andang Pangrenan, dan Simpang Air Mancur Berko Penyekatan di Ring 2 dilakukan mulai pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam Sedangkan di Ring 1 dalam Kota Purwokerto dilakukan penutupan total di 8 titik Rinciannya Simpang Omnia, Simpang KPKN, Jalan Merdeka, Simpang Palma, Simpang Gormi Hotel, Simpang Lapangan Gelempang, Simpang Ece Headward, dan Simpang Pasar Wage Berdasarkan analisa dan evaluasi lebih efektif di titik tersebut, titik-titik tersebut untuk membatasi akses warga ke kota karena mobilitas di titik tersebut lebih tinggi dari yang lain Meski titik penyekatan dikurangi, masyarakat diminta tetap mematuhi aturan yang berlaku Dengan kebijakan diharapkan masyarakat dapat tertib dan tidak melakukan aktivitas yang tidak diperbolehkan di itu di luar sektor esensial dan kritikal Ini harus sama-sama elemen masyarakat Begitu juga yang penyekatan-penyekatan ini Penyekatan ini bukan untuk hal buruk, bukan Kita mengurangi mobilitas masyarakat Dengan harapan, dengan dikurangi mobilitasnya Dapat menekan penyebaran COVID-nya Dari Banyumas, Marnoto Banyumas TV melaporkan Dari Banyumas TV melaporkan